In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Agar bisa ikhlas dan beramal Karena dalam pelajaran akhirnya tohid Seorang hamba akan mengenal Allah Memahami tohid rububiyah Tohid uluhiyah Tohid asma wa sifat Ketika seorang hamba mengenal Allah Maka akan tumuh dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Dan sekaligus rasa takut kepada Allah Mengenal Allah Melalui nama-namanya Melalui sifat-sifatnya Melalui ayat-ayatnya Mangkana lillahi a'raf Kana billahi akhwaf Kata sebagian ulema as-salafu salih Barang siapa semakin mengenal Allah Maka dia semakin takut kepada Allah Sehingga tidak butuh dengan pujian manusia Tidak takut dengan calahan manusia Dia beramal ibadah Murni hanya untuk Allah Hanya mengharapkan Allah Orang mengatakan bagaimana tidak peduli Terjadi dengan niatnya Belajar akhirnya tohid Makanya pelajaran yang paling wajib Dipajari oleh setiap muslim dan muslim adalah Pelajaran akhidat tohid Karena tohid merupakan perkara yang pertama kali Diajarkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul Dan untuk itulah Allah menciptakan Jin dan manusia Di dunia ini Kiat yang kedua Di antara kiat agar bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Bersemangat dalam menutup ilmu agama Kalau tadi khusus akhirnya tohid Sekarang bersemangat dalam menimba ilmu agama Belajar Al-Quran dengan tafsirnya Belajar fikir ibadah Belajar hadis nabi Akhlak nabi Dengan semangat menimba ilmu agama Seorang hamba akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang akan menerangi perjalanan hidupnya di dunia Semakin banyak ilmunya Yang bermanfaat Semakin jelas jalan hidupnya Sehingga dia mampu membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang akan menjadikan ibadahnya sah Mana yang akan membatalkan amal ibadah Dengan ilmu Kiat yang ketiga Diantra kiat yang bisa membantu Seorang hamba Untuk bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Kiat yang ketiga Mengetahui keutamaan ikhlas Dan bahaya syirik dan ria Mengetahui keutamaan ikhlas Karena Allah Dan bahaya syirik dan ria Tahu apa saja keutamaan orang yang ikhlas Kemudian dia juga tahu Apa saja bahaya dan ancaman keras Bagi orang yang berbuat syirik dan ria Dalam beribadah kepada Allah Maka dia pun bisa menjaga Jangan sampai jatuh dalam berbuat syirik Jangan sampai ternodai dengan ria Dalam beribadah Tahu nih Orang yang tidak tahu bahaya ria Orang yang tidak tahu bahaya syirik Akan lebih mudah terjangkit Dan terserang penyakit ria Kiat yang keempat Di antara kiat Agar bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Berteman dekat dengan orang-orang soleh Berteman dekat dengan orang-orang soleh Jadi kalau ingin punya teman dekat Carilah orang yang soleh Walaupun namanya bukan soleh Ya kan? Soleh ini sifat bukan nama orang Tapi bisa jadi Namanya soleh Dan orangnya juga Soleh Ya berteman dekat dengan orang-orang soleh Kemudian Kiat yang kelima Di antara kiat Agar bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Berdoa kepada Allah Agar Diberi Kemudahan Kemudahan Dan Bimbingan untuk bisa ikhlas Minta sama Allah Karena untuk ikhlas berat Maka minta pada Allah Taufik Dan Pertolongan Agar bisa dimudahkan Ya Dalam beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Doa Di antara doa Agar kita selamat dari ria Dan dari segala macam bentuk syirik Ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau tidak hafal Boleh dengan bahasa kita sendiri Yang penting Maknanya adalah Meminta pertolongan Dan bimbingan dari Allah Agar Dimudahkan untuk ikhlas Dan dijauhkan dari syirik Atau ria Apa doanya Allahumma Inni a'udubika An'usirka bika syai'an Wa ana Hah? Allahumma Inni a'udubika An'usirka bika syai'an Wa ana'aklam Wa astagfiruka Lima la'aklam Ayo kita baca Bareng-bareng Supaya yang belum hafal Bisa Hapal Tengok Allahumma Inni a'udubika Inni a'udubika An'usirka bika syai'an An'usirka bika syai'an Wa ana'aklam Wa ana'aklam Wa astagfiruka Wa astagfiruka Lima la'aklam Lima la'aklam Sekali lagi Biar hafal Allahumma Allahumma Inni a'udubika Inni a'udubika An'usirka bika syai'an An'usirka bika syai'an An'usirka bika syai'an Wa ana'aklam Wa ana'aklam Wa astagfiruka Lima la'aklam Apa artinya Adik-adik Ya Allah Sesungguhnya aku Berlindung kepadamu Dari Menyebutuhkanmu Menyebutuhkanmu Dengan Sesuatu apapun Dalam keadaan aku Mengetahuinya Dalam keadaan aku Menyadarinya Dan aku memohon Ampun kepadamu Dari segala sesuatu Kesirikan Yang mana aku tidak Mengetahuinya Nah Jadi itu doa dari Nabi Agar kita Dijaga Dan dihidarkan oleh Allah Dari segala bentuk Kesirikan Termasuk ria Sehingga kita bisa ikhlas Terima kasih